Pemirsa warga seram bagian barat digegerkan dengan penemuan benda mirip bom saat melakukan penggalian fondasi gereja Elohim Piru. Benda yang mencurigakan itu ditemukan dalam kondisi bercampur semen dan berwarna kuning dengan bagian ujung kelihatan berbentuk selongsong peluru. Penemuan tersebut sontak mengegerkan warga dan jemaat yang sedang melaksanakan ibadah di gereja. Benda yang diduga bahan peledak ini pertama kali ditemukan seorang pekerja bangunan bernama Ridu Solakai. Ia menemukan benda ini pada kedalaman sekitar 2 meter saat menggali fondasi gereja. Ia lantas memberitahukan kepada pihak gereja terkait dengan penemuan benda tersebut. Pihak gereja lantas melaporkan peristiwa penemuan benda diduga bom tersebut kepada Polsek Piru. Polisi lalu mengerimkan tim penjinak bom untuk mengevakuasi benda tersebut dari lokasi. Tim penjinak bom dari Brimopolda Maluku berhasil mengevakuasi benda tersebut menggunakan tali dan balok kayu ke atas permukaan tanah. Benda yang mencurigakan kemudian diamankan ke mobil dan dikawal aparat bersenjata lengkap menuju markas besar Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari dugaan awal ini bukannya sejenis bom tapi sejenis peluru tapi untuk ujungnya ini kita boleh bongkar. Nanti sampai di sana baru kita bongkar lebih lanjut lagi nanti hasilnya baru nanti disampai kami buat. Nanti pimpinan yang akan bertanggung-tanggung untuk menyampaikan ke alihak umum atau mungkin pihak gereja pun nanti baru kami akan sampai. Untuk awalnya ini masih diduga sejenis peluru tapi kalibernya dan selanjutnya karena ini dari peninggalan Pak Gidang mungkin kalau tidak salah dari Jepan atau Belanda. Laporan masyarakat ini gimana nih untuk laporan dari pekerja sejak kapan nih Pak? Tadi kami dari Primo, baru pagi tadi sekitar sepukul 8, dapat informasi dari Pak Kapolsek. Akhirnya baru kami turun ke sini dan ambil langkah selanjutnya. Sementara itu Ketua Klasi Seram Bagian Barat Reini Haliwela mengatakan pihaknya menyerahkan seluruh kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap benda tersebut. Namun jika benda tersebut merupakan hasil peninggalan orang tua terdahulu, pihaknya akan mengambil kembali benda tersebut karena menjadi situs sejarah. Dari Kabupaten SBB, Joshua Kaya, Moluka TV.